Intro Mari kita bahas soal mengenai hidrolisis garam dan kelarutannya Pada soal diketahui larutan CH3CUNA Pertanyaannya Rumus asam pembentuk, jenis asam pembentuk, rumus basa pembentuk, jenis basa pembentuk, perubahan warna lakmus merah dan biru Serta sifat garam dari CH3CUNA, iyalah penyelesaiannya Larutan CH3CUNA terdiri dari kation Na+, dan anionnya CH3COO- Ion Na+, ini berasal dari NaOH, yaitu basa kuat, sehingga tidak bereaksi dengan air Kemudian pada ion CH3COO- berasal dari asam lemah CH3COO- sehingga dapat bereaksi dengan air Jadi NaCH3COO terhidrolisis sebagian atau parsial Yaitu hidrolisis anion CH3COO- Ada pun persama reaksinya dapat ditulis sebagai berikut CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH ditambah OH- Sementara pada ion Na+, ditambah H2O tidak mengalami reaksi NaOH atau natrium hidroksida adalah jenis basa kuat Sedangkan CH3COOH atau asam asetat adalah jenis asam lemah Maka perubahan warna lakmus pada larutan CH3COO- Adalah lakmus merah berubah menjadi biru sementara lakmus biru tetap menjadi biru Dari kertas lakmus ini menunjukkan bahwa CH3COO- bersifat basa Sifat basa ini berasal dari hasil hidrolisis anion yaitu ion OH- Sehingga larutan ini mempunyai pH lebih dari 7 Dari penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan hasil analisis larutan CH3COO- Yaitu, rumus asam pembentuknya adalah CH3COOH Jenis asamnya adalah asam lemah Rumus basanya adalah NaOH Kemudian jenis basa pembentuknya adalah basa kuat Perubahan warna lakmus merah menjadi biru Sementara perubahan warna lakmus biru tidak terjadi perubahan warna Kemudian, sifat garam dari larutan CH3COO-NA bersifat basa Dan larutan yang mempunyai pH lebih dari 7 Sekian dan terima kasih Terima kasih telah menonton!